Upaya pencegahan penularan COVID-19 terus dilakukan di jajaran pemerintah desa Belimbing. Satgat COVID-19 Masyarakat Dandan Ramil 17 Silat Hulu, Kodim 1206 Putusibau. Sosialisasi dan kampanye penanganan COVID-19 ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di desa Belimbing, kejamatan Silat Hulu. Khususnya menjaga kesehatan warga dari wabah corona yang akhir-akhir ini merebak di beberapa daerah di kejamatan lain yang ada di Kapuas Hulu. Salah satu hasil rapat kerja yang dipimpin oleh Kades Belimbing, Abel, dan Ramil 17 Silat Hulu, Kodim 1206 Putusibau, Serka Adias bersama Satgat COVID-19 adalah melakukan sosialisasi dengan pemasangan Baliho. Lokasi pemasangan media sosialisasi ini berada di posko desa, posko dusun hingga posko di wilayah RT. Dalam kesempatan pertemuan tersebut dan Ramil 17 Silat Hulu, Kodim 1206 Putusibau, menyampaikan SK Gubernur Kalbar tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Menindaklanjuti hasil pertemuan rapat antara Kepala Desa Sekejamatan Silat Hulu dengan Pak Caman dan Pak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 di mana bahwa peningkatan penyebaran COVID-19 yang semakin tajam terutama di dua kejamatan, yaitu Kecamatan Silat Hulu dan Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Maka dalam hal ini kami bersama para pemerintah desa dan para tim relawan desa belimbing yang tergabung dalam tim relawan penanganan penjagaan COVID-19 pada hari ini melaksanakan rapat bersama terutama berkaitan dengan kegunaan anggaran daripada dana desa yaitu sebesar 8% dari total dana desa yang masuk ke desa untuk penanganan kegiatan COVID-19, itu di luar BLT ya. Lalu kegunaan daripada untuk 8% dana desa yang masuk di desa belimbing itu ulang lebih sebesar Rp69.421.040. ini akan kami gunakan yang pertama untuk pembuatan posko bersama empat desa yang akan dilaksanakan di desa Nengadangkan ya. Posko bersama itu terdiri dari empat desa yaitu desa Nengadangkan, desa Leban Najah, desa Selimu dan desa Belimbing ya. Kemudian selain empat kegunaan posko tersebut, kami juga membuat posko di desa Belimbing yaitu di pusat desa yaitu dusun Sukamakmur, kemudian posko di dusun Kenual dan dusun Panggung. Itu ada tiga posko, kemudian kegunaan tersebut, dana tersebut juga kami gunakan untuk penyemprotan desinfektan ya. di tiga dusun ya yang akan kami laksanakan satu minggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu dan jam 3 sore ya. Ini kegunaan-kegunaan daripada dana tersebut. Kemudian seandainya jika terjadi warga terkonfirmasi positif atau yaitu perlu diisolasi atau karantina, maka kegunaan uang tersebut juga untuk membiaya kebutuhan-kebutuhan daripada warga masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri atau di karantina ya. Kemudian Bapak Ibu semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dari level terkecil keluarga hingga level lebih luas. Untuk mengatasi, memutus mata ratai COVID-19 di Kecamatan Siladulu, terutama di Desa Belimbing, sesuai dengan Perintah Surah Edaran dari Gubernur Kalimantan Barat, kita melaksanakan penegakan PPKM Mikro yang telah diajukan sama pemerintah. PPKM Mikro ini untuk memutus mata rantai sampai ke pedalaman, contohnya di desa-desa atau di kampung-kampung. Demikian.